Hai guys, welcome back to my channel Hai guys, thank you for 100k subscribers Biasanya kalau aku nonton video perjalanan YouTube gitu Mereka tuh awalnya iseng Mereka gak tau YouTube bisa hasilin uang Habis itu mereka upload aja video Eh tiba-tiba banyak yang suka Terus mereka tiba-tiba terkenal dan sukses Tapi gak buat aku Aku dari awal udah mau jadi YouTuber Dan aku gagal bertahun-tahun Jadi aku bakal ceritain itu semua hari ini Aku udah nunggu 3 tahun buat bikin video ini Jadi video ini bakal panjang banget Aku bakal ceritain dari awal aku suka makeup Terus aku kepikiran bikin YouTube Habis itu perjalanan 3 tahun Up and down Oke bakal panjang banget Jadi kalian ambil popcorn, makanan, nasi padang, es teh manis Terserah Video ini bakal panjang Jadi kita mulai dari awal aku suka makeup dulu Aku dari kecil udah suka banget sama makeup Aku dari kecil gak centil Dari as long as I can remember Mungkin TK atau SD1 gitu Aku udah suka banget makeup Aku suka diam-diam pake makeup mama aku Tapi dia gak tau Sampai sekarang mungkin Kalau dia nonton video ini Halo mami Jadi aku dari SD1 itu Aku udah bisa mainin makeup mama aku Habis itu aku hapus pake makeup remover Aku udah ngerti semuanya Karena aku ngeliat dia makeup Jadi dari usia sekecil itu Aku udah tau fungsi makeup mama aku apa Kayak misalnya mascara Eyeshadow Aku udah tau fungsinya apa Tapi aku pertama kali officially pake makeup Itu tahun 2013 Itu aku SMP 3 Dulu sama sekarang itu beda jauh banget Ngomongnya kayak udah tua gitu ya Tapi 2013 sama 2020 itu udah beda banget Dulu tuh SMP tuh gak ada yang pake makeup Bahkan SMA juga Kayaknya gak deh gambar alis juga deh Gak kayak sekarang Sekarang kayak yang umur 10 udah jago makeup gitu ya Dulu enggak Dan aku juga awalnya makeup bukan karena aku mau Tapi karena ada kewajiban Karena aku direkrut ke team dance Namanya Famous di Batam Jadi aku tuh dulu sambil sekolah Sambil part time jadi background dancer Penarik latar belakang Buat acara wedding atau PT gitu Jadi pengisi acara gitu Nah awal aku direkrut itu Aku kira teamnya ada makeup artis khusus Tapi ternyata gak ada Kita harus makeup sendiri Dan makeup performance Dan daily makeup itu beda jauh guys Kalau misalnya makeup performance Itu kan kita di panggung Jadi makeupnya itu harus tebel Karena audience itu jauh banget Kalau misalnya aku makeupnya cuman kayak gini Di panggung itu aku kayak bare face gitu Jadi bener-bener harus tebel banget Menor banget Supaya keliatan dari jauh Jadi dari sana aku belajar makeup sendiri Dan dulu cari makeup itu gak segampang sekarang guys Local brand itu kayak belum ada yang bagus-bagus banget Bahkan waktu itu aku sama sekali gak melirik local brand Cuman melirik brand luar Dan bahkan dulu itu gak sepigmented sekarang Eyeshadownya kalau mau yang pigmented itu harus yang 800 ribu gitu Maaf, eyeshadow seratusan yang pigmented itu gak ada Pokoknya susah banget Kalau misalnya cuman bisa keluarin uang 100-200 Itu gak mungkin bisa dapet makeup bagus deh Dulu tuh aku pake eyeshadow palette yang kecil Gak gitu pigmented Terus bahkan dia brushnya itu tuh yang kayak sponge gitu Tau gak sih? Kayaknya zaman sekarang udah gak ada yang pake deh Dulu tuh masih pake yang itu guys Mana ada brush-brush gitu Anyway jadi dari sana aku belajar makeup Dan sebenernya itu lumayan enak Makeup aku hasilnya gak bagus guys Aku bakal bikin slideshow aja di samping Jadi dari sana aku belajar makeup Nah makeup aku tuh sebenernya gak bagus Tapi kalau misalnya gagal Aku pokoknya eksperimen aja Kalau misalnya gagal Aku tinggal slap on eyeshadow hitam aja Karena dari jauh Jadi detail itu gak penting Jadi lumayan sembarangan gitu sih Jadi waktu SMP itu aku udah banyak trial and error duluan Jadi masa-masa makeup jelekku Masa-masa alis jelekku itu kayak Udah lewat gitu Dan temen-temen aku gak liat Karena waktu itu mereka masih gak ngerti sama sekali Nah waktu SMA Skill makeupku of course udah lebih daripada yang lain Karena aku udah lebih banyak praktis kan Jadi aku kayak lebih mulai duluan gitu loh Makanya diantara temen-temen aku Aku termasuk yang bisa makeup gitu Sebenernya itu karena aku udah lebih mulai dari awal Jadi itu adalah cerita gimana aku bisa mulai makeup 2015 Waktu aku SMA 2 Sekolah aku ngerayain Children's Day Hari Anak Sedunia Terus aku waktu itu osis Jadi kami bikin kayak bus-bus gitu Dan waktu itu ada face paint bus Itu pertama kalinya sekolah aku ada face paint bus Yang bikin itu Denny Dia bisa face paint juga Dia orang pertama yang ngajarin aku face paint Aku sebenernya pengen banget masuk face paint bus Tapi aku ditaruh di fotobus Aku kayak jadi maskot peri-peri gitu Tapi habis itu fotobusnya jadi sepi Karena orang-orang udah foto Waktu udah sore mereka udah Ya udah beres foto semuanya Jadi aku gabut Habis itu Denny izinin aku Coba-coba face paint Dan ini adalah face paint pertama aku Perdana banget Belajarnya on the spot Nggak trial, nggak apa Langsung ke customer Terus ternyata aku suka face paint Dan dari sana aku mulai belajar face paint Jadi awalnya itu sebenernya dari sekolah dulu Nah jadi karena dari SMA itu aku selalu part time Kalau misalnya libur UN juga aku kerja Misalnya jadi waitress, jadi kasir gitu Dan selama itu juga aku jadi penari latar belakang Dan juga aku sempat jadi magician Assistant magician gitu Pokoknya aku suka kerjaan yang service Sebenernya itu buat tambahan uang jajan Tapi sebenernya lebih ke karena aku suka aja Karena aku orang nggak bisa diem gitu Kayak harus cari kerjaan Awal tahun 2017 Aku bingung karena di tahun itu Aku bakal kuliah Dan aku bingung aku bakal pindah ke Bandung Aku mau part time apa ya? Apa yang bisa aku lakuin selama aku kuliah gitu Supaya aku nggak cuma kuliah aja Karena aku udah kebiasaan Punya income kecil gitu Dari part time, part time Aku juga belum tahu mau jadi apa Aku tahu dari kecil itu aku suka art Dan waktu itu aku mau jadi illustrator Sebenernya aku udah kayak ngobrol-ngobrol sama orang juga Udah mau les juga Tapi setelah aku pikir-pikir Aku itu orangnya suka human interaction Aku suka bersosialisasi Terus illustrator itu bakal lebih banyak di kamar sendiri Pake canvas gitu Terus kayaknya aku nggak bisa Jadi aku tuh sebenernya pengen banget di art Tapi aku tetap ada human interaction Tetap banyak bersosialisasi gitu Karena aku orangnya lumayan aktif Sampai di Februari 2017 Temen aku ajak aku bikin short movie Itu iseng-iseng aja buat Valentine's Day Tapi ternyata setelah short movie-nya di upload Itu lumayan booming di sekitar aku Maksudnya nggak viral-viral banget Tapi melebihi ekspektasi kita semua Terus temen-temen aku juga pada nonton Guru-guru di sekolah aku juga pada nonton Habis itu aku inget banget ada guru aku yang bilang Kamu to-tok deh di depan kamera Terus dari sana aku mikir Aku orangnya lumayan senang di depan kamera Aku nggak takut Kayak dilihat banyak orang di panggung Di Datoi itu juga aku orangnya nggak takut Karena aku juga sering perform di stage Terus dari sana aku mulai mikir Apa aku jadi aktres aja Nah ini mulai cerita ke Youtubenya Kebetulan di tahun 2017 itu Youtube mulai heboh Dan waktu itu aku sangat-sangat menyepelekan Youtube Jujur waktu itu aku ngeliat Cimolita Terus dia tuh dalam setahun atau kurang dari setahun Pokoknya kurang lebih setahun gitu Dia udah 100k subscriber Terus kali dia sama-sama orang Batam juga Jadi aku ngerasa peluangnya itu sama Karena kita satu pulau Jadi aku kayak mikir Oh mungkin aku juga bisa kali ya Tahun udah 100k gitu Boro-boro 100k Di tahun kedua aja Subscribers aku baru seribu Jadi mulailah aku bikin Youtube Februari 25 2017 Aku upload video pertama aku Aku review Silly Sponge Kalian bisa nonton disini Kalau kalian mau Dan aku kira Karena reviewnya belum banyak Jadi aku bakal mendadak viral Terus mendadak sukses gitu Tapi ternyata nggak Aku ingat banget Yang nonton cuma 81 orang Dan yang like itu cuma 4 Habis itu I found out Ternyata mantan aku Yang waktu itu masih sama aku Dia punya 3 account Dan dia like Terus aku like 1 Jadi 4 like saya itu dari sana Habis itu dia kayak semalaman diputer-puter terus Views videonya sampai viewsnya 81 Jadi basically nggak ada nonton Waktu itu juga aku nggak punya kamera Tapi aku dipinjemin sama temen aku Namanya Hermanto Sebenernya kita nggak gitu deket Di sekolah cuma sekelas Tapi nggak pernah bener-bener ngobrol gitu Cuma aku tau dia orangnya kayak santai gitu Dan dia nggak apa-apa Kalau misalnya kameranya dipinjam Jadi aku beraniin diri buat tanya Terus dia santai banget Kayak yaudah pinjam aja Jadi aku sangat thankful buat Hermanto Karena itu tuh boost buat aku upload video Karena kalau misalnya nggak ada kamera Kayaknya aku nggak bakal cukup pede untuk upload video So thank you Jadi aku mulai keliling-keliling rumah aku Cek lighting Terus aku decided untuk filming di lantai Untuk video si response-nya Jadi ini kamar aku Terus aku ambil kursi keluar Terus aku tumpukin buku Terus kamera Aku duduk di sini Aku juga sempet video di kamar aku Karena di sana ada jendela Tapi yang paling ribet itu Kira-kira 1-2 bulan setelahnya Aku mau ikutan NYX Face Awards 2017 Terus aku pengen banget Background aku belakangnya hitam Jadi aku beneran akalin sampai mampus banget Jadi aku nggak punya ring light Aku pake cahaya matahari aja Disini jadi ada kayak studio kecil Terus disini aku tempelin kain hitam Supaya background aku hitam Karena aku pengen banget backgroundnya hitam Dan untuk HP-nya Jadi pertama aku tempelin dulu Slotip bening Habis itu aku tempelin Double tap hitam Di atas slot tip bening itu Terus terakhir aku tempelin slot tip Ke HP aku Aku tempelin ke double tap hitamnya Dan ini adalah tripod aku dulu Jadi kayak gini guys Filmingnya di dalam sini Tuh Terus ada space gitu Supaya cahayanya bagus Aku tempelin kain hitam disini Terus kursinya nyangga disini Dengan 2 slot tip Yang satu udah lepas Ini pokoknya kayak copot Tiap 3 menit gitu Kenapa aku pake slot tip Nggak langsung double tap Supaya nggak bekas Jadi nanti aku tinggal lepasin ini Terus yang di HP Tinggal aku lepasin juga Aku pengen bikin studio tour sih Tapi mungkin nanti Karena aku pengen upgrade Biar bener-bener bagus Jadi itu video terpisah aja Setelah aku pinjam kameranya Hermanto Aku pinjam 2 minggu Aku nyadar aku nggak bisa dong Pinjam kamera dia Terus mau sampai kapan Jadi aku nonton banyak banget video Youtube Terus banyak banget yang bilang HP itu udah cukup Jadi aku beraniin diri Untuk filming pake HP Terus aku juga bikin-bikin Video makeup tutorial gitu Bahkan di saat itu Aku nggak punya foundation Cuman punya CC cream gitu kayaknya Eyeshadow juga boro-boro Loss juga nggak punya Eyeliner aja nggak punya Aku ingat ada satu video Tapi kayaknya kena copyright Aku bakal kasih lihat klipnya aja Aku nggak punya eyeliner Jadi aku bikin makeup hack Dimana aku pake mascara aku sebagai eyeliner Terus aku juga nggak punya eyeshadow Jadi aku pake lipstick aku sebagai eyeshadow Itu tahun 2017 Bener-bener aku kayak mikir sendiri gitu Terus aku juga nggak punya highlighter Pokoknya boro-boro banget deh Makeup aku tuh kayak cuma ada 3 atau 4 barang gitu Dan banyak yang minjem dari mama aku Mascaranya kayaknya ada yang udah kering gitu deh Tapi aku paksain aja Kayak dipake-pake aja Padahal nggak ada efek Aku juga nggak punya brush Dan eyeshadow palette apapun Tapi waktu itu orang-orang terdekat aku Sangat suportif Jadi untuk ulang tahun aku Mereka beliin aku makeup Sebagai model Tapi orang terdekat aku tuh nggak banyak Jadi sebenernya aku cuma dapet kayak 2 atau 3 makeup Tapi itu sangat berharga buat aku Dan masih aku simpan sampai sekarang Jadi aku filming terus Pake HP dan jendela Sampai pertengahan 2017 Mungkin sekitar bulan Juli gitu Aku nyadar kayaknya aku butuh lighting deh Karena kalo misalnya mendung Aku langsung nggak bisa filming Pokoknya susah banget Kalo misalnya aku filming Terus ada awan lewat Itu kayak langsung gelap gitu Jadi kayak lumayan ribet Aku ngerasa aku butuh lighting Dan di tahun 2017 Itu kayak nggak ada yang jualan ring light homemade Pokoknya aku nggak nemu Dan waktu itu yang ngejual ring light Cuman ada 1 online shop Seingat aku Pokoknya aku cari-cari Cuman mereka aja yang jual Tapi waktu itu aku ngeliat ads di Facebook Punya Katie Stuff Waktu itu followers dia masih seribu Dan followers aku itu berapa ya Pokoknya mungkin 2 ribu, 3 ribu, 4 ribu gitu Pokoknya kayaknya nggak sampai 5 ribu deh Terus aku approach dia Aku bilang Sisi berminat nggak buat collab atau apa gitu Aku udah lupa Intinya dia mau kerjasama-sama aku Dengan harga 50% Aku cuma perlu bikin video Jadi ring light yang awalnya harganya 2 juta Aku cuma beli dengan harga 1 juta Sebenernya waktu itu aku masih kurang mampu Untuk beli ring light meskipun 1 juta Tapi aku tahu itu tuh good deal Jadi aku accept offernya Dan aku cuma perlu bikin video di Instagram aja Itu sangat-sangat good deal menurut aku Karena waktu itu kita tuh sama-sama Accountnya masih kecil Jadi kita waktu itu kayak support each other gitu Sekarang dia udah terkenal Aku seneng banget Ring light mereka aku pakai Sampai hari ini Sekarang lagi aku pakai di depan aku Dan ini tuh udah jatuh 3-4 kali Jatuhnya itu beneran yang PAM gitu Karena aku kedorong Dan masih works perfectly fine Dari tahun 2017 Jadi aku tuh beneran forever grateful Sama KG Staff Karena mereka udah percaya sama aku Dari 2017 Setelah itu kualitas video aku makin bagus Semua orang banyak yang nanya aku Share pakai kamera apa gitu Terus aku dengan bangga jawab pakai HP aja kok Tapi ada satu cewek Yang nggak suka sama aku Terus dia bilang ke aku Dia bisa ngeliat Kalau video aku itu hasil kamera HP Padahal kan dia nggak suka sama aku ya Terus orang-orang yang support aku lebih banyak Tapi entah kenapa Waktu aku denger dia ngomong kayak gitu Aku down banget Saking downnya aku nggak bikin video 4 bulan Aku sama sekali nggak cerita ke siapa-siapa waktu itu Karena entah kenapa Aku semalu itu Aku cuma mikir Nabung aja lah Nanti tunggu ada kamera aja Baru bikin video lagi Buat kalian yang mungkin mikir Kenapa nggak minta sama orang tua aja Orang tua aku tuh nggak pernah manjain anaknya banget Kita cuma dibeliin hal-hal yang mungkin perlu Kalau gadget mungkin HP sama laptop gitu Tapi laptop aku beli sendiri juga sih Cuman kamera itu kan kayak nggak penting gitu Dan aku juga nggak tahu gimana cara explain Aku mau bikin Youtube gitu Kayak aku bingung aja cara ngomongnya Jadi aku diem-diem aja Orang tua aku nggak tahu Aku bikin video gitu Sampai tahun 2018 Nanti aku baru cerita Di saat itu selain kualitas Aku juga malu Karena makeup aku dikit banget Oktober 2017 Aku sadar aku bisa bikin makeup tutorial aja di Instagram Karena kualitasnya nggak harus bagus-bagus banget Nggak kayak Youtube Dan juga aku nggak usah show productnya Jadi aku tinggal pake-pake aja Jadi orang-orang tuh nggak tahu Kalau makeup aku itu-itu aja Tapi aku masih belum berani bikin video Youtube Karena aku ngerasa kualitas video aku jelek banget Desember 2017 Aku sadar aku kangen bikin Youtube lagi Udah bukan mikirin duit lagi Karena penghasilan aku nol Tapi kayaknya disini aku mulai bener-bener suka Youtube Kayak bener-bener ikhlas gitu Bener-bener mau bikin video Karena mau bikin video aja Kayak aku kangen ngomong di depan kamera Kangen bikin tutorial yang panjang lebar Sebenernya aku masih minder Karena makeup aku dikit Tapi aku hajar aja Tiap minggu aku upload hari Jumat Aku ingat banget Dan viewsnya itu nggak pernah nyampe 200 Foundation yang aku pake selalu sama Sampai di komen Ganti dong foundationnya Bosan itu terus Tapi aku bener-bener nggak mau keluarin uang sepeserpun Karena aku bener-bener lagi nabung Buat beli kamera Sampai beauty blender aku sobek Rusak Aku pake foundation itu pake tangan Karena aku nggak mau keluarin duit sedikitpun Bener-bener nabung untuk kamera Februari 2018 Karena aku udah nabung Dari tahun lalu Dan juga karena ada Angpau imlek Aku bisa beli kamera Dan aku sebenernya nonton banyak video Tapi aku gapnek banget Jadi aku beli kamera yang paling basic Yang paling dipake banyak orang Canon G7X PowerShot Mark II Yang masih aku pake sampai sekarang Aku belinya 7,5 Kalo nggak salah Udah kayak full package gitu Dapet gorila pot Dapet apa gitu Dan aku inget banget Itu beneran semua uang aku Setelah aku beli kameranya Setelah aku transfer Uang aku tuh sisa 40 ribu di rekening aku Aku inget banget Karena temen aku semua kayak Gila ya share Harusnya lu tuh nunggu sampai Lu punya sejuta gitu Baru lu beli kameranya Supaya rekening lu masih ada duitnya Tapi aku nggak peduli Aku seneng banget Karena aku udah nunggu Hampir setahun buat beli kamera Tapi seminggu setelah aku beli kamera Kayak aku lumayan susah makan gitu Karena uang aku cuma 40 ribu Dan aku udah nge-cost Video pertama yang aku upload Pake kamera itu Daily makeup routine Dan di saat itu Aku kira kalo misalnya Aku pake kamera Orang-orang bakal langsung Suka liat video aku Bakal langsung interested Liat video aku Tapi ternyata viewsnya Tetap nggak nyampe 200 Nggak ada bedanya Aku filming pake HP dan pake kamera Di saat itu Aku sebenernya down banget Karena aku bingung Aku salah dimana Aku ngerasa makeup aku Nggak jelek-jelek banget Aku juga udah ada ring light yang bagus Terus kamera aku juga bagus Literally set up aku Sama kayak hari ini Aku coba buat cari tau Kenapa ya orang-orang Nggak suka liat aku Kenapa ya orang-orang Suka liat orang lain Kayak misalnya Cinderella, Titan Beauty blogger lain gitu Kenapa mereka bisa Kenapa aku nggak bisa Kira-kira pikiran aku Waktu itu tuh kayak gini Aku mikirin satu-satu orang Yang di bidang beauty Yang aku tau Terus aku coba untuk analyze Kira-kira Kenapa sih mereka terkenal Cinderella Cinderella awalnya terkenal Karena dia face paint Aku coba rajin face paint Nggak ada hasil Aku waktu itu juga lagi Suka nonton youtuber luar Nikkie Tutorial Makeup dia selalu full face Aku cobain juga Nggak ada hasil Mungkin aku harus beda banget Pake soft lens abu-abu Ngejreng Freckle Pokoknya bener-bener beda gitu Tampilannya Nggak ada hasil juga Aku juga sampai sempet Bikin channel aku Jadi bahasa Inggris Karena aku benerin coba Semuanya Nggak tau juga mikir apa Waktu itu Bikin channel pake bahasa Inggris Nggak ada hasil juga Bahkan aku sampai Perhatiin banget Terus entah kenapa Aku sampai mikir Kayaknya orang-orang yang sukses itu Semuanya pake soft lens deh Ini aneh banget Tapi aku bener-bener mikir kayak gitu Sampai aku belajar pake soft lens Padahal aku nggak ada minus Terus aku sampai cari juga Aku sadar Titan Nggak pernah pake soft lens Tapi tetap sukses Sampai segitunya loh Kayak bener-bener aku Ngeliat detail satu-satu gitu Aku coba ikutin orang-orang Aku suka Tapi tetap nggak ada hasil gitu Orang-orang tetap Nggak suka sama aku Di masa-masa aku coba Untuk sukses Lewat jalur face paint Itu aku lakuin Karena aku juga suka face paint sih Sebenernya Dan juga karena Karena kalo misalnya aku face paint Kalo misalnya barang-barangnya Itu-itu aja Orang-orang tuh Nggak bakal komplain Kayak Ganti dong face palette-nya gitu kan Waktu itu aku beli Palette Morphe Pre-love Cuman seratusan Untuk itu aku beli Aku masih ada Tadaaa Ini palette-nya Yang sampai sekarang Masih ada sama aku Dan udah rusak Udah copot Tapi ini sangat berharga Meskipun aku belinya pre-love Dan karena aku bisa pake produk Yang sama berkali-kali Kalo misalnya Bikin makeup tutorial itu Aku ngerasa Produk makeup aku harus banyak Jadi aku lebih pede Di face paint Jadi aku lumayan rajin Bikin face paint waktu itu Sampai pertengahan Tahun 2018 Aku ikut NYX Face Awards 2018 Itu aku lagi di Batam Dan mau nggak mau Orang tua aku Harus tau dong Karena aku bakal di rumah Terus bakal bikin propsnya gitu Tau aku Orang tua aku baru tau Aku suka makeup-makeup Dan face paint Itu di saat itu Pertengahan 2018 Karena aku pulang ke Batam Untuk liburan semester Orang-orang di sekitar aku itu Supportif banget Untuk makeup top 30 Dan top 15 Aku nggak keluarin uang jasa Sepeser pun Temen aku yang videographer Collab sama aku Buat bikin video Temen aku yang suaranya bagus Dia bantu aku voice over Temen aku yang jago jahit Bantu aku jahit tim bajunya Temen aku yang sibuk kerja Bantu aku dekor Sampai lembur Temen aku yang pemilik butik Sewain dress untuk aku Bahkan waktu aku butuh Extra dancer Team dance aku Yang aku sebutin di awal tadi Yang famous Mereka juga collab sama aku Pokoknya bener-bener Aku nggak keluarin uang jasa Sepeser pun Aku cuma keluarin Uang-uang bahan baku Untuk DIY-nya Bahkan kerang-kerang aku pake Di look top 30 NYX aku Itu Sampah restaurant seafood Dan aku forever thankful Sama orang-orang yang udah bantuin aku di NYX Karena modal aku nggak banyak Aku nggak bakal bisa bayar jasa Dan kebetulan banget Di tahun itu Top 15 udah ke Jakarta Jadi karena aku masuk top 15 Aku ke Jakarta Sampai di Jakartanya Kita lomba lagi Terus diungumin top 6 Dan aku masuk top 6 Bener-bener itu pengalaman yang nggak terlupakan Untuk experience NYX Face Awards Aku ada bikin playlist Di Youtube aku Aku juga ada bikin vlog waktu aku lomba Video aku tuh nggak pernah sampai ribuan views-nya Tapi waktu NYX Face Awards itu Video aku views-nya sampai ribuan Seinget aku 3.000 sama 5.000 gitu 2 video kan Dan banyak orang yang setelah NYX Face Awards Di tahun 2017 itu Mereka kayak langsung terkenal gitu Dari NYX Face Awards Dan aku kira Aku bakal jadi salah satu orang yang kayak gitu Karena aku top 6 Tapi ternyata nggak Orang cuma nonton video aku Dikit banget yang stay Kebanyakan cuma numpang lewat doang Terus hilang Di saat itu aku lumayan panik Karena aku ngerasa di NYX Face Awards itu Aku udah gain attention Kayak orang-orang itu akhirnya bisa ngeliat aku Akhirnya tau aku itu ada Tapi aku bisa ngerasain mereka itu Pelan-pelan lose interest sama aku Mereka pelan-pelan hilang Dan aku nggak tau gimana cara bikin mereka stay Aku gagal untuk bikin mereka stay Dan lama-lama aku balik ke keadaan Sebelum aku NYX Face Awards Views nggak nyampe 200 Di saat itu aku masih try hard banget Meskipun aku ngerasa aku tuh sebenernya nggak gitu diapresiasi Asal kalian tau itu aku pengen banget Bisa tunjukin kalau aku tuh sukses Dan salah satunya aku ngerasa Kalau misalnya orang bisa ngeliat aku terima banyak endorse Itu bakal nunjukin kalau aku sukses Waktu itu harga endorse aku itu Foto 50 ribu Video 100 ribu Kalau ambil dua-duanya 80 ribu Jadi 80 ribu udah dapet foto sama video Tapi jadinya banyak yang endorse itu Agak abal-abalan gitu Terus kulit aku rusak Aku pernah cerita ini di video lain Jadi kalian bisa nonton itu aja Skin barrier aku rusak pokoknya Makanya aku sekarang sangat-sangat picky Dan kalian jarang ngeliat aku endorse produk Pokoknya waktu itu up and down banget deh Terus aku juga banyak direndahin orang Aku inget di Agustus 2018 Ada beauty clinic yang undang aku ke Jakarta Waktu itu aku lagi di Bandung Dia undang aku ke Jakarta Buat cobain treatmentnya Nggak dibayar Bahkan transportasi nggak dibayar Aku cuma dikasih treatment gratis Terus aku ke sana instastory aja Demi instastory itu Demi bisa ngasih liat orang Kalau aku tuh diundang ke klinik Kayak aku keliatan kayak selebgram Aku terima Terus aku beli tiket sendiri ke Jakarta Tiba-tiba waktu aku udah nyampe Jakarta Itu kalau nggak salah appointmentnya jam 12 gitu Terus jam 9 paginya Si kliniknya chat aku Terus dia bilang Hari ini nggak bisa Karena ada tamu lain Jadi kayak aku bener-bener nggak diprioritaskan Padahal aku datang dari Bandung loh Dan dia tau Terus dia dengan santanya bilang ke aku Oh hari ini nggak bisa nih Soalnya ada tamu Kayak aku Gila sih disana aku down banget Kayak Gila ya orang udah dari Bandung loh Terus dia dengan gampangnya kayak bilang Oh hari ini nggak bisa gitu Kayak Aku waktu itu bener-bener ngerasa Aku ini apaan sih gitu Kenapa sih orang-orang treat aku kayak gitu Makanya di saat itu aku kesel banget Karena aku ngerasa aku beneran direndahin Sama banyak banget partner kerja Aku bahkan sampai udah lupa gitu ceritanya apa aja Tapi banyak banget Aku sering banget mental breakdown Terus kayak nangis gitu Gara-gara hal-hal kayak gitu Karena aku ngerasa aku sangat-sangat nggak diapresiasi Aku mulai lose hope waktu itu Oktober 2018 Aku ikut lomba di kampus aku Karena aku masih bingung Masa depan aku gimana Aku kuliah jurusan hukum BTW Terus aku waktu itu ikut lomba Namanya FIS Sebenernya awalnya aku iseng Tapi diterima Terus aku jadi delegasi untuk ke Hongkong Dan waktu itu sejujurnya aku nggak tahu berkasnya itu selama itu Kita tuh sehari ngeberkas Dari jam 6 sore sampai 10 malam Kadang sampai jam 12 Pernah sampai jam 2 juga Dan lombanya itu sekitar 6 bulan sampai Maret Jadi selama 6 bulan itu bisa dibilang Aku kayak lumayan menghilang gitu dari social media Karena aku fokus ke lomba aku Aku menghilang dari sosmed 6 bulan itu Karena pertama aku merasa aku nggak sanggup Sambil lomba, sambil bikin konten Tapi sebenernya juga ada mindset yang ngomong Yaudahlah upload juga nggak ada yang nonton Ngapain susah-susah Kayaknya selama 6 bulan itu aku cuma upload 3 atau 4 video gitu Itu pun rata-rata aku upload waktu lagi libur Karena lombanya nggak gitu intens Maret 2019 lombanya beres Terus kita dapet penghargaan di Hongkong Ini bukan sombong Ini bagian penting dari cerita juga Di Maret 2019 itu juga Aku review paletnya Tasha Farasha yang The Needs Hari pertama bisa dipesen Aku langsung pesen pake JNA Yes Biar satu hari nyampe Langsung bikin video di hari yang sama Edit, langsung upload Di saat itu aku udah mulai belajar timing Jadi video review aku itu Salah satu video review yang pertama keluar Dan itu kan lagi booming banget ya Dan itu adalah video pertama aku Yang views-nya 20k Berkat video review The Needs Palet itu Subscribers aku 1000 Dan watch time aku nyampe 4000 Pokoknya subscribers 1000 Dan watch time 4000 Itu syarat supaya Channel kita bisa dimonetize Supaya kita bisa dapet uang gitu Dan of course setelah video itu Views-nya 20k Aku kira setelah itu aku bakal terkenal Tapi enggak, balik lagi Aku kira, oh udah 20k Mungkin orang-orang suka sama aku gitu Mungkin setelah ini aku upload video Bisa 5k, 10k gitu Video-video setelah itu views-nya enggak nyampe 500 Nambah tapi enggak banyak Jadi di saat itu aku daun lagi Aku ngerasa, kok aku perasaan YouTube udah 2 tahun Subscribers 2000 aja enggak nyampe Views 500 aja hoki-hokian Kamera aku udah bagus Lighting aku udah bagus Kayak aku tuh bingung Kenapa sih aku enggak bisa gitu Aku udah cobain banyak banget hal Tapi orang-orang itu tetap enggak suka sama aku Karena aku lebih sering main-main sama temen aku yang di FH Jadi temen-temen aku itu rata-rata passionnya itu jadi lawyer Bahkan di beberapa bulan terakhir itu Kami rutin ke Jakarta seminggu sekali waktu weekend Untuk bimbingan di law firm Di saat itu lama-lama orang enggak ngeliat aku sebagai future YouTuber lagi Orang-orang lebih ngeliat aku sebagai future lawyer Karena aku juga temennya sama orang-orang yang menjadi lawyer Atau at least aku ngerasa orang-orang mandang aku kayak gitu Karena kalau misalnya kita bahas masa depan itu Temen-temen aku udah enggak nanya Nanti mau jadi apa Tapi rata-rata orang itu bakal nanya aku Nanti mau masuk law firm mana Di saat itu aku juga ngerasa hidup aku di jalur hukum Kayaknya mulus banget Iseng-iseng ikut lomba, keterima Delegasi ke Hongkong Tiba-tiba dapet penghargaan Aku emang kasih effort di lomba itu Tapi aku kasih lebih banyak effort di content creating Jauh lebih banyak Tapi di content creating itu Aku kayak stuck selama 2 tahun Nggak kemana-mana Lama-lama aku ngerasa kok jalur hukum aku Mulus banget ya Pertengahan 2019 Antara Mei atau Juni gitu Aku dapet tawaran magang Dan magangnya itu di law firm yang bagus juga Di sana aku bingung banget Karena gak banyak orang yang dapet tawaran magang Apalagi aku masih sangat seter 4 Pokoknya itu rare opportunity banget Habis aku galau berhari-hari Aku mau magang atau enggak Karena kalau misalnya magang Magangnya itu bakal 3 bulan Terus otomatis aku bakal hilang lagi dari Youtube Jadi aku bakal stop kayak setahun gitu basically Aku curhat-curhat ke temen aku Rata-rata bilang go for it Aku ngerasa mungkin mereka juga kasian Lihat aku di Youtube nggak kemana-mana gitu Tapi meskipun kayak gitu Jujur hati aku kayak Sebenarnya nggak mau Sebenarnya aku kayak nyari orang yang bilang Fokus di passion kamu gitu Tapi aku di saat itu juga udah ngeraguin diri sendiri Ya udah 2 tahun Kayak masih gitu-gitu aja Jadinya aku juga mikir Kok aku dikasih gampang Malah milih yang susah ya Aku curhat sama satu sahabat aku Terus dia bilang Kalau misalnya kamu pilih satu jalur Kamu bakal lebih berkembang di sana selama 3 bulan Kalau misalnya kamu pilih magang Bisa aja setelah kamu kerja Mereka ngerasa kerjaan kamu bagus Terus mereka tawarin Habis lulus kamu kerja di sana Habis itu kamu bakal galau lagi Mau nggak ya kerja di law firm Terus itu bakal berlanjut terus Tapi kalau misalnya kamu pilih content creating Kamu juga bakal lebih berkembang di bidang itu Dan kita nggak tau dalam 3 bulan Kamu bisa sampai apa aja Waktu aku denger itu Aku gamble Aku nggak jadi magang Tapi aku tau banyak yang bakal mau magang Dan aku ngerasa karena aku udah Give up di jalur hukum Yang sebenarnya menurut aku Lumayan oke Aku beneran harus give it my all Di content creating Karena udah ada yang aku sacrifice Jadi di liburan 2019 itu Aku hajar aja Bener-bener aku kepikiran konten apa Aku langsung bikin Seminggu aku upload 2 kali Aku nggak bikin makeup tutorial Karena aku lumayan sadar Kayaknya itu bukan yang orang-orang cari Karena dulu tuh aku suka bikin Tutorial cut crease Kayak gitu-gitu Terus kayaknya orang lebih suka liat makeup yang natural deh Di saat itu aku kayak udah lumayan pinter gitu Udah lumayan bisa mikir audience itu Mau nonton yang apa Jadi aku mulai bikin video-video Makeup beginner Habis itu aku bikin hair tutorial juga Pokoknya aku beneran coba aja Yang aku kepikiran Aku langsung bikin Tiba-tiba video aku yang tutorial Rambut bervolume Itu dalam sehari Tiba-tiba viewsnya 5K Itu banyak banget ya Karena biasanya 500 aja nggak nyampe Tiba-tiba 5K Dalam waktu 2 atau 3 bulan Viewsnya 1M Dan sekarang viewsnya 1,7M Di sana aku sadar Selama ini aku selalu nahan diri Untuk bikin konten yang aku mau Aku malah cuma ngikutin orang Lihat Cinderella face paint Aku face paint Lihat Niki tutorials Makeup compatible Aku ikutin Aku nggak berani bikin konten Yang bener-bener aku mau bikin Karena aku takut orang nggak suka Jadi aku ngeliat konten yang udah terkenal Terus aku bikin konten yang sama Karena aku ngerasa Kalau misalnya dia bisa terkenal Orang-orang bakal suka lihat itu juga Aku nggak pernah bener-bener kepaksa Untuk bikin konten makeup Karena aku juga suka makeup Tapi masalahnya itu Aku cuma berani bikin konten yang udah ada Aku nggak berani bikin konten yang baru Karena aku takut orang-orang nggak suka Aku takut orang-orang nggak mau nonton Tiba-tiba di sana itu kayak klop gitu Kayak Oh Cinderella terkenal karena face paint Yah Orang kalau mau ngeliat face paint Orang ngeliatnya dia aja Ngapain ngeliat aku gitu Pokoknya semua orang itu udah punya ciri khas masing-masing Dan aku udah nonton puluhan video Tips bikin Youtube Semua orang itu bilang be yourself Tapi butuh waktu 2 tahun Untuk aku ngelakuin itu Karena aku setakut itu Orang nggak suka sama aku yang sebenarnya Di pertengahan 2019 itu Aku ingat hal yang bikin aku down Itu angka Waktu itu aku sampai ada join grup Facebook Yang nama grupnya itu kayak 100k subscribers bersama-sama Atau apa gitu Pokoknya di sana itu Kita kayak ngepost link Youtube kita Terus nanti orang-orang bakal nonton Habis itu kita bakal minta saling subscribe gitu Habis itu harus chat Kirimin bukti screenshot gitu Aku aktif 2-3 hari kayaknya Habis itu aku mulai mikir Aku ngapain sih Sehari ngabisin 1-2 jam gitu kayaknya Buat ginian doang Demi angka doang While aku tau orang-orang itu nonton Bukan karena mereka suka sama aku Tapi karena mereka juga butuh views Karena mereka juga butuh subscriber Kayaknya waktu yang aku habisin Buat nge-subscribe dan nontonin video orang itu Bisa deh aku pake buat bikin konten Yang lebih berfaedah Banyak juga orang-orang yang beli followers Dan itu bikin aku daun banget Karena gimana pun brand itu Tetap bakal ngeliat angka Aku ngerasa kayak Kalau misalnya angka aku kecil Dipandang aja enggak gitu sama brand Meskipun kalau orang lain beli followers Aku daun banget Tapi aku tetap megang prinsip Waktu yang aku pake buat bersedih-sedih Itu bisa dipake buat bikin konten Mungkin di saat itu aku baik sedihnya juga Makanya konten aku jadi banyak waktu itu Seminggu gue upload 2 kali Tiba-tiba views aku mulai naik Karena aku beneran cuman fokus 100% di konten aku Agustus 2019 Subscribers aku kurang lebih 5K Oktober 2019 Subscribers aku 30K Tapi selalu aja ada cobaan Aku ada bilang kan Di Maret 2019 Waktu aku upload video Review the needs Tasha Farasha Channel aku akhirnya bisa dimonetize Akhirnya saya dapet duit dari Youtube Account aku selalu di-review Dan selalu di-hold Bahkan waktu video aku udah ada yang 1M Viewersnya Meskipun subscribers aku udah 30K Tapi aku tetap takut Karena channel aku gak di-approve-approve terus Aku cari cara terus Berminggu-minggu Sampai stress sendiri Aku rencun semua video Semua tips Supaya bisa dimonetize Supaya di-approve Aku sampai udah dapet kontak Orang yang kerja di Youtube Indonesia Tapi dia juga bilang Gak bisa ngapa-ngapain Cuma bisa tunggu aja Di saat itu udah 6 bulan gitu Gak di-approve-approve Jadi Viewers aku yang 1M Dan video-video aku yang lain Itu penghasilannya Gak dihitung Karena penghasilan kita itu Baru dihitung sejak kita bisa monetize Aku juga sampai chat Youtuber-Youtuber Indo Yang beberapa aku gak kenal Karena aku beneran sedesperit itu Tapi aku stress banget Berbulan-bulan Terus aku balik lagi ke prinsip Waktu yang dipakai buat sedih-sedih Bisa dipakai buat bikin konten Setelah 7 bulan lebih Akhir Oktober Atau awal November gitu Akhirnya channel aku dimonetize Itu aku seneng banget Sampai nangis Aku mulai rajin dan konsisten lagi Sampai sekarang Tapi of course Ada aja yang terjadi lagi Karena aku udah sangat magar Mikirin duit Jadi aku gak pernah bener-bener peduliin AdSense aku Sampai Maret 2020 ini Oke dari Oktober November 2018 Sampai Maret 2020 Aku beneran gak mikirin duit Aku cuma konten-konten-konten aja Terus tiba-tiba di Maret Aku mikir Oh iya ya Kok aku gak pernah dibayar sama Youtube Nah ternyata kalau mau dapet uang Itu kita harus Kasih alamat kita ke Youtube Nanti dia bakal kirimin surat Yang isinya ada PIN Suratnya dikirim ke rumah aku di Batam ini Dan aku bener-bener gak hoki banget Karena lagi Corona Jadinya suratnya ke delay Dari Maret sampai sekarang Udah 3 bulan belum nyampe Dan ternyata deadline-nya cuma 4 bulan Jadi kalau misalnya bulan depan Aku masih belum masukin PIN-nya Karena suratnya belum nyampe Semua iklan di Youtube aku Bakal dicopat Jadi aku gak bakal dapet uang lagi Dan aku gak tau suratnya bakal nyampe kapan sekarang Sebenernya aku sekarang juga Lumayan sedih gitu Gara-gara itu Cuman ya Yaudah Mau gimana gitu Cuma bisa nunggu aja Jadi kalau misalnya bulan depan Kalian liat kok video aku gak ada iklannya Gara-gara itu Mau dibilang sedih atau enggak Sedih banget Karena aku takut banget Gimana kalau suratnya setahun baru nyampe gitu Itu juga alasan hari ini Aku gak ada silver play button sama aku Karena boro-boro silver play button Gaji aja belum pernah dapet Tapi untuk sekarang Aku fokus ke konten aku aja Aku juga udah mulai berpenghasilan Karena dulu aku sangat-sangat direndahin Sekarang aku set standar aku tinggi Aku jarang endorse Dan juga jarang kerjasama Karena aku cuman mau kerjasama Sama brand yang bener-bener credible Aku set standar Supaya brand bisa notice aku juga Bahkan aku juga beberapa kali Tolak brand yang udah besar Yang udah ada di supermarket gitu Tapi aku ngerasa review mereka itu Kayak biasa aja Gak gitu bagus Itu juga aku tolak Aku cuman bener-bener terima Yang aku percaya Karena sekarang aku bener-bener set standar aku tinggi banget Semua itu aku lakuin untuk long run Karena aku udah ada plan untuk masa depan aku Sekarang aku udah gak try hard kayak dulu Ironisnya itu Aku selama bertahun-tahun try hard terus Ternyata solusinya itu Untuk gak try hard Sekarang aku udah gak try hard lagi Aku gak coba buat impress orang lagi Aku gak coba supaya banyak endorsement Karena aku udah tau aku mau ngapain Dan aku ngelakuin ini semua Karena ini emang passion aku Karena aku senang di bidang ini Aku juga suka belajar hukum Tapi aku nyadar aja itu bukan passion aku Dan dari kecil emang aku sukanya sama art Sekarang aku udah tau aku mau jadi apa May 29, 2020 100k subscribers Makasih banyak untuk kalian semua yang udah support aku Aku masih belum sukses Perjalanan aku masih panjang Masih banyak cerita ups and downs Yang gak aku ceritain di video ini Karena mungkin aku udah lupa beberapa Karena ini semua aku laluin selama 3 tahun Jadi tiap hari itu kepikiran Bahkan aku yakin banyak yang gak nonton video ini Sampai habis Karena mungkin udah bosen di tengah-tengah Tapi aku ngerasa itu penting Karena kalau misalnya kalian nonton video ini aja bosen Kalian bayangin aku yang ngalaminnya Salah satu alasan juga Aku gak punya temen di bidang content creating gitu Yang bener-bener aku chat tiap hari Dan saling support gitu Jadi kayak aku tuh bener-bener sendiri Dan orang-orang di sekitar aku tuh Rata-rata gak ngerti aku lagi ngapain Mereka cuma support aja Jadi semuanya itu bener-bener aku belajar sendiri dari nol Dan sekarang itu aku ngerasa aku lebih diapresiasi Jadi kayak semuanya itu worth it Meskipun akhir-akhir ini aku masih down masalah angka Kalau misalnya mau ngomongin beli followers Pernah kepikiran atau enggak Sering Tapi gak pernah aku lakuin Mungkin bakal aku lakuin di zaman 2017 Waktu aku masih sangat-sangat try hard Tapi beli followers itu gak semurah itu Aku udah cari BTW Aku gak bisa support waktu itu Maka aku gak beli Mungkin kalau aku bisa support waktu itu aku udah beli Dan aku sangat-sangat bersyukur aku gak beli followers Aku selalu hold diri aku untuk gak beli followers Supaya gak cheating Karena aku mau ngeliat kemampuan aku itu segimana Sekarang followers aku di Instagram 10k Dan rata-rata likes aku itu kurang lebih 1000 Menurut aku angka likers aku itu cukup tinggi Untuk orang yang followersnya cuma 10k Bukan berarti orang-orang yang followersnya 50k Tapi likersnya cuma 1000 Berarti mereka pasti beli followers gitu Enggak juga Bisa aja followers mereka emang bukan tipe yang aktif Tapi poin aku adalah Dengan followers aku yang masih tergolong kecil Tiap kali aku upload sesuatu Ada 1000 orang yang setia buat support aku Selain itu menurut aku banyak banget Untungnya orang citar aku itu semuanya supportif Aku gak pernah sih dibully gitu Hate comment juga sampai sekarang Kayaknya 0,5% mungkin Gak ada Aku dapet hate comment Kayaknya gak sampai 10 kali deh Tapi meskipun aku gak ada haters Terus gak pernah dibully juga Selama ini selalu aku sendiri yang insecure Bahkan sampai sekarang sebenarnya Meskipun dari dulu aku tuh pengen banget terkenal Tapi sebenarnya aku tuh paling takut ngecewain orang Makanya aku takut jadi diri sendiri Karena aku takut orang-orang ternyata gak suka sama aku Terus misalnya waktu aku NYX Face Awards yang 2018 Waktu aku upload video yang top 30 Itu supportnya banyak banget Sampai aku overwhelmed Karena aku gak pernah dapet support sebanyak itu Terus waktu aku lolos ke top 15 Aku takut banget Waktu aku upload video top 15 Orang-orang gak suka Kayak ih bagusan yang top 30 lah Aku takut banget Sampai aku dikit lagi mengundurkan diri Aku udah pengen banget mengundurkan diri Saking takutnya Dan sebelum aku upload video top 15 itu Juga aku mental breakdown Aku nangis Karena aku ngerasa aku pasti ngecewain semua orang Aku curhat ke temenku juga soal masalah ini Terus dia bilang ke aku Potensi kita itu kadang memang cuma bisa dilihat sama orang lain Jadi aku bakal percaya aja sama penilaian kalian Kalau misalnya kalian menonton video ini Karena kalian pengen jadi youtuber atau semacamnya Content creator Saran nomor satu aku itu Be yourself Sumpah Be yourself Dan juga fokusnya ke konten Gak usah mikirin followers apa Konten aja Online family aku kecil Tapi supportive banget Kita juga sering ngobrol Dan aku lebih mending ada itu Daripada aku banyak followers Tapi kayak engagement aku sama audience aku kecil gitu Dan percayalah Kalau misalnya kalian beli-beli followers Itu hasilnya gak bakal bagus Karena setau aku Algoritm Instagram itu udah bisa ngedetect Kalau misalnya kalian beli followers Mereka bakal tau itu palsu Dan juga di Youtube Kalau misalnya kalian cheating Nanti waktu kalian 100k Itu bakal direview Kalau misalnya ketahuan Kalian tuh curang Akon kalian bisa dibilang selamanya Jadi hati-hati ya Jujur angka gak sepenting itu Waktu aku udah mulai followers aku sendiri Company-company juga mulai percaya sama aku Waktu followers Instagram aku 8.000 Udah ada company yang ngajak aku ke Korea Gila gak tuh Karena mereka sepercaya itu sama aku Tapi gak jadi gara-gara corona Cuman ya aku sempat dapet Kepercayaan sebesar itu Jadi semangat Kalau misalnya kalian mau content creating Pasti bisa Semoga kalian belajar dari video ini Semoga kalau misalnya kalian butuh semangat Untuk content creating Video ini jadi penyemangat kalian I hope I'll see you next time Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax